Hai Hai sekarang gua ada lagi mobil yang udah gua lus dan itu adalah ini dia Honda City Turbo tahun 1985 lucu ya ini sebenarnya banyak ya warna-warninya yang ada di serinya tapi kebetulan gua waktu itu lagi makan di sebuah restoran dan ada kids meal-nya kids meal-nya itu dapat hadiah Hot Wheels boleh pilih sendiri dari kotaknya itu kotaknya Hot Wheels yang satu kardus itu dan boleh milih sendiri kebetulan ngeliat mobil ini ketemu tinggal satu-satunya di kotak itu yang JDM sekali ya itu dia Honda City Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 apa Turbo 2 gua nggak tahu ya hatinya dua ini apakah ini generasi keduanya Honda City Turbo tapi gua jujur gua baru tahu ada Honda City yang model lebih gini sejak ngeliat mainan ini mantap sekali ya kenapa mobil ini tidak ada di Indonesia waktu gua ngeliat pertama kali ini gua teringat sama Starco ya Starlet kotak dari Toyota itu juga ada Hot Wheels nya ya lucu ya modelnya begini nih kotak-kotak juga sangat model masa tahun 80-an sekali ini ya ini mobilnya ini kalau nggak salah ada livery-nya emang terinspirasi dari kenyataannya ya ada R nya terus ada tifatnya sih keren sih simpel aja gitu panjang warna hitam dibalut dengan warna gold ketemu warna merah velgnya juga merah waduh ini sih velgnya biasa ya cuman karena dia warna merah bukan warna krom jadi keren gitu tuh keren banget ya udah gitu apa namanya ini ada apa sih ini namanya nih pokoknya ini modelnya kita ke atas gitu tuh shoot dongak gitu ke atas nih khas-hasnya Honda banget deh ciri khasnya sangat Honda sekali tuh shoot aduh apa ya namanya gua tuh setiap kali bikin video kadang ada aja yang lupa gitu bahasanya tuh tahu gitu tapi di otak nggak keluar tolong maafkan saya ya terus disini juga ada aksen untuk intercoolernya ya karena dia turboan jadi intercoolernya disini wah keren sih cuman sayangnya ya lampunya polos taylightnya juga polos tapi yang keren sih disini ada logo Honda nya dicetak lo tuh tuh di emboss gitu ya logo Honda di emboss mantep sih dari belakangnya mantep banget tuh starlight kotak asli deh masa mobil ini kenapa enggak bersaing sama starlight kotak dulu ya atau ada tapi gue enggak tahu terus yang keren lagi kenal potnya kenapa ini dia nolpot itu modelnya kesamping tuh dia bukan kebelakang jadi dari samping sini ya wih mantep banget ya keren 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 kalau ada di Indonesia mobil beneran mobil benerannya tolong infoin gua ya biarpun video YouTube juga gue pengen tahu aja keren banget kayaknya kalau ada yang punya ini Hai kayaknya ini mobil jarang banget kan kalaupun ada nih jadi bakal jadi mobil yang paling langka kayak di Indonesia terus ternyata dia juga udah ada sunroofnya ya Hai mantep banget kecil-kecil mobil ini kenapa City nya enggak keluar yang begini ya tapi sekarang model Honda City balik ke hatchback lagi ya setelah selama ini bentuknya sedan sekarang dia balik ke hatchback lagi menggantikan Honda Jazz yang sudah tidak beredar Hai modelnya lumayan sih cakep juga sih cuman mungkin selera orang udah mulai berubah ya kalau dulu Honda Jazz yang laku sekarang mulai pindah ke Honda City entah kenapa padahal tuh gua kepengen sih Honda Jazz terbaru yang ada di Jepang sekarang tuh yang modelnya kembali bulet-bulet lampu-lampunya bulet pakai mesinnya tiga silinder seribu CC turbo lagi coba itu dimasukin ke Indonesia gue lebih suka model itu malah Honda Jazznya keren gitu bulet-bulet lagi modelnya futuristik kecil imut-imut gitu sih Oke sekian aja review dari Honda City Turbo ini si hitam imut-imut yang berkelir hitam merah dan gold semoga kalian suka dengan videonya Hai dan terima kasih sudah menonton jangan lupa di like di subscribe tolong kasih komentar juga dan jangan lupa jaga kesehatan selalu have a good day bye bye